Seorang anggota polisi Polres Berita Utara berpangkat aibda takut jarum suntik saat akan divaksin COVID-19 di Aulama Polres setempat Rabu Pagi. Anggota polsek lahir tersebut fobia terhadap jarum suntik. Bahkan beberapa kali tenaga kesehatan hendak menyentikan jarum, ia pun menolaknya. Saking lucunya, sikap anggota polisi tersebut membuat rekan sejawatnya tertawa. Mereka pun memberikan semangat agar ia tegar dan tidak takut disuntik. Kendati sempat menghindar, anggota polisi tersebut akhirnya menerima suntikan vaksin di lengan kanannya dengan lancar. Pemberian suntikan vaksin kepada anggota Polres Berita Utara ini diikuti sebanyak 73 orang. Namun 29 orang tidak hadir karena masih dalam keadaan dinas. Tim Liputan, Batera TV mengabarkan.